Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dania Nuruluda, mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2019 Di Universitas Tanjung Pula, Matianak Nah kali ini saya akan menjelaskan 25 baca teori komunikasi Yang pertama ada teori komunikasi behaviorisme Teori ini dikembangkan oleh ilmuwan berkebangsaan Amerika Serikat Bernama John B. Watson Teori ini mencakup semua perilaku termasuk respon atau tindakan balasan Serta stimulus atau rangsangan Artinya ada kaitan diantara respon dengan stimulus terhadap perilaku manusia Jika seseorang menerima stimulus, maka dapat diprediksi respon yang akan diberikan oleh orang tersebut Yang kedua ada teori komunikasi Laswell Teori ini dikembangkan oleh Harold Laswell Seorang teori tikus yang banyak menyebangkan ide dan pikirannya di cabang ilmu sosial dan komunikasi Ia mengembangkan model komunikasi yang sederhana dan hingga saat ini model tersebut masih diterapkan sebagai model komunikasi dasar Model komunikasi yang dikembangkan seperti ini Who, siapa, say what, berbicara apa, in which channel, dengan media apa, to whom, kepada siapa, dan with what effect, dengan F apa Yang ketiga ada teori informatif Teori informatif ini adalah salah satu teori klasik Yang mana teori ini menitik beratkan pada komunikasi sebagai transmisi pesat Dan bagaimana seorang transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi Dalam teori ini, jika sinyal media yang digunakan baik, maka komunikasi dapat berjalan dengan efektif Namun sebaliknya, jika sinyal media yang digunakan tidak baik, maka komunikasi tidak akan berjalan dengan lancar Teori ini dikembangkan oleh Shannon dan Weber pada tahun 1949 Nah, yang keempat ada teori komunikasi humanisme Teori ini dikembangkan oleh Mikkel pada tahun 1977 yang diilhami perkembangan psikologi humanisme Teori humanisme itu sendiri pernah diimplementasikan ke dalam kurikulum humanistik Mikkel pada teorinya lebih menekankan pada pembagian pengawasan dan tanggung jawab bersama peserta didik Dengan harapan peserta didik dapat melakukan penyesuaian diri dalam kehidupan bermasyarakat Nah, yang kelima ada teori agenda setting Teori ini dikembangkan oleh Nekom dan Shaw Teori ini mendeskripsikan bahwa jika media memberikan tekanan pada suatu peristiwa Maka, media dapat mempengaruhi publik atau masyarakat sehingga masyarakat menganggap peristiwa itu penting Jadi, apa yang dianggap penting oleh media juga akan dianggap penting oleh masyarakat Yang keenam ada teori usage and gratification Teori ini dikemukakan oleh Blummer dan Cards pada tahun 1974 Mereka berpendapat bahwa pengguna media memiliki perang aktif dalam memilih media yang ingin digunakan Sehingga bisa dikatakan pengguna media adalah pihak utama dalam proses komunikasi Pengguna media bisa memilih media yang akan digunakan untuk memiliki kebutuhannya akan informasi Yang keenam ada teori nativisme Teori ini dikemukakan oleh Chomsky dan Hadri pada tahun 1993 Mereka berpendapat bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan Yang dapat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa verbal Selain itu, bahasa adalah sesuatu yang kompleks Menjadikan manusia untuk harus belajar agar dapat berkomunikasi dengan makhluk yang lain Yang keenam ada teori kontruktivisme Yang dikemukakan oleh Bielger dan Chomsky Mereka berdua beranggapan bahwa manusia selalu memiliki perspektif sendiri terhadap kenyataan Manusia senantiasa menggandalkan pelbagai cara untuk mengetahui dan menggambarkan sesuatu untuk menemukan bahasa pertama dan kedua Yang keenam ada teori kontruktivisme Teori ini mengedepankan proses belajar dibandingkan hasil proses Menurut teori ini, manusia belajar karena kemampuannya untuk menaksikan peristiwa atau kejadian yang terjadi di dalam lingkungannya Proses belajar bahasa terjadi menurut pola tahapan perkembangan manusia sesuai dengan umur Tahapan tersebut meliputi yang pertama, asimilasi Yaitu proses penyesuaian pengetahuan baru dengan struktur kognitif Yang kedua, ada akomodasi Yaitu proses penyesuaian struktur kognitif dengan pengetahuan yang baru Yang ketiga, ada diskulibrasi Yaitu proses pengetahuan baru yang tidak sama dengan yang diketahuinya Yang terakhir, ada ekulibrasi Yaitu proses penyeimbang mental setelah terjadi asimilasi Yang kesepuluh adalah teori cybernetic yang dikebukakan oleh Norbert Wiener pada tahun 1945 Cybernetic adalah sistem pengontrolan yang didasarkan pada komunikasi atau penyampaian pesan Di antara sistem dan lingkungan atau antarsistem Pengontrolan sistem tersebut berfungsi memperhatikan lingkungan Yang kesebelas, ada teori inopulasi atau teori sentikan yang dikembukakan oleh MIGUYE Yang mengibarankan orang yang terserang penyakit harus disutif vaksin agar daya tahan tubuhnya menjadi kuat Demikian halnya dengan orang yang tidak memiliki suatu informasi mengenai suatu hal Orang tersebut akan lebih mudah dibujuk atau diperstasi oleh orang lain Yang ke-12, ada teori ketergantungan yang dikemukakan oleh Sandra Bull Rockets dan Marvin De Bruyne Teori ini berfokus pada kondisi struktural yang ada di dalam masyarakat Jadi, di dalam teori ini, masyarakat memiliki kecenderungan mudah untuk dipengaruhi oleh media masa Yang ke-13, ada teori spiral of silence yang dikembangkan oleh Elisabeth Luele dan Newman pada tahun 1976 Teori ini menjelaskan bahwa terbentuknya suatu opini atau pendapat umum di dalam masyarakat Ditentukan oleh adanya proses saling mengaruhi antar komunikasi masa, komunikasi antar individu Dan persepsi masing-masing individu serta hubungan dengan pendapat orang lain di dalam masyarakat Yang ke-13, ada teori kumifasi Teori ini beranggapan bahwa media masa memiliki efek yang kumulatif dan berdampak pada tatanan sosial Dalam ruang lingkung masyarakat daripada personal individu Teori ini dikembangkan oleh George Kepner Yang ke-15, ada teori norma budaya Teori ini terbentuk dari pengaruh media masa yang kuat mengenai suatu hal Hal ini dapat mempengaruhi kondisi sosial budaya yang ada di dalam masyarakat Informasi dari media masa dapat mengubah norma yang telah lama ada di dalam masyarakat Di sisi lain, teori ini dapat memperkuat norma yang sudah ada di dalam masyarakat Yang ke-16, ada teori pengharapan nilai Teori ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media terhadap masa dinilai dari kepentingan penggunaannya Perlaku seseorang terhadap segmen-segmen media dapat diketahui melalui evaluasi dan perspektif mereka terhadap media tersebut Teori ini merupakan turunan dari teori uses and gratification Ke-17, ada teori analisis transaksional Teori ini dikembangkan oleh Eric Burns pada tahun 1964 Teori ini merupakan pendekatan dari psikoterapi yang mendekankan pada hubungan interaksional Transaksional dimaksudkan adalah sebagai hubungan komunikasi antar individu Teori ini dimanfaatkan untuk mengetahui bentuk dan isi besar yang disampaikan dalam sebuah komunikasi Yang ke-18, ada teori sikap atau standpoint yang dikembangkan oleh Harding dan Wood Teori ini menjelaskan seakan secara terbaik untuk mengetahui keadaan dunia dimulai dari sikap atau pandangan wanita Maksud lainnya adalah tidak berbeda dengan perspektif Menurut Harding, fokus bahasa dari standpoint tersebut adalah wanita yang cenderung termarginalisasi Yang ke-19, ada teori struktural funksional dikemukakan oleh Auguste Conte, Emile Durkheim, dan Herbert Spencer Teori ini adalah bangunan paling dasar dari ilmu sosial Teori ini dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap masyarakat yang saling ketergantungan adalah akibat dari konsekuensi bertahan hidup Tujuannya adalah mencapai keteraturan sosial Yang ke-20, ada teori difusi inovasi yang dikemukakan oleh Rogers pada tahun 1961 Teori ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi disampaikan melalui saluran-saluran tertentu ke dalam sebuah kelompok dari sistem sosial Teori ini juga menjelaskan bahwa difusi adalah bentuk komunikasi yang dipersifat khusus dan berkaitan dengan penyebaran beberapa pesan yang berisi gagasan baru Yang ke-21, ada teori komunikasi administrasi Teori ini adalah proses penyampaian informasi yang dilakukan secara simpan balik antar anggota Teori ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa saling pengertian untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien Yang ke-22, ada teori komunikasi dua tahap yang dikemukakan oleh Paul Lazarfeld Teori ini membahas mengenai dampak media masa dan pertama kali digunakan dalam kampanye pemindahan umum pada tahun 1940 Studi yang terlakukan memiliki asumsi bahwa proses stimulus bekerja menghasilkan efek kepada media masa Yang ke-23, ada teori klasikal kondisional yang dikemukakan oleh Pavlov dan Watson Dalam teori ini, belajar merupakan suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat atau kondisien Syarat-syarat tersebut menimbulkan rendaman atau reaksi yang membuat seseorang tersebut belajar Jadi keberadaan syarat tersebut dibutuhkan Fokus dalam teori ini adalah pembelajaran yang terjadi secara ototif secara latihan-latihai dan dilakukan secara terus-terus Yang ke-24, ada teori operan kondisional yang dikemukakan oleh Skinner Skinner menganggap bahwa penghargaan dan matematik adalah dua faktor yang sangat penting dalam belajaran Dia juga berpendapat bahwa tujuan fisikologi dalam komunikasi berfungsi sebagai kontrol kita lakukan Dan yang ke-25, ada teori koneksionisme Dalam teori ini menjelaskan, masing-masing organisme jika bertemu dengan situasi yang baru Akan melakukan beberapa tindakan yang bersifat coba-coba secara terus-terus Selanjutnya, apabila dalam usaha coba-coba tersebut secara tidak sengaja menimbulkan perbuatan yang dirasa memenuhi situasi Maka perbuatan tersebut akan terus diterapkan sebagai salah satu tindakan yang dinilai cocok dalam situasi tersebut Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh